Tuh, tuh, tuh Nah, Limbata kan Dua ekor di satu kubangan guys Wow, birunya Udah indah guys Oke semuanya, kembali lagi dengan saya Di Tommy Uye Channel Nih guys, saya sedang berada di pegunungan ya Seperti biasa, kita akan mencari ikan channel Limbata Semoga saja kita dapat channel Limbata yang bagus ya Nah, nanti kita lanjut lagi Setelah saya sudah sampai di spot mancingnya ya Yuk guys Guys Ketika di perjalanan Saya menemukan ini Bangkai kucing hutan Sayang sekali Kucing selangka ini bisa meninggoy ya Gak tau karena apa ini Bisa kayak gini Ini sudah lumayan bau Aduh Guys, guys Kucing ini sangat langka Padahal Iya, tuh, lihat Bagus sekali Kalau kita belihara kucing kayak gini Tapi sayangnya ini Kucing yang dilindungi ya Kasian sekali Bapak-bapak Kita tinggal saja Kita lanjut lagi Oke, kita sudah sampai di sungainya ya Ini sungainya gak terlalu besar guys Kayak gini tuh Sedeng lah Nah, untuk mancing channel Limbata Usahakan kita ambil jalurnya ke atas Karena biasanya channel Limbata Bakalan lebih banyaknya di atas guys Yuk, langsung saja kita cari kubangan yang bagus guys Biar cepat dapat sambarannya Nah, saya cari kubangan yang bagus dulu ya Kita tester ya Disini banyak sekali lumut hijau kayak gini nih Ini kalau untuk ikan nila Cocok sekali nih Untuk mancing ikan nila ya Tuh, lumutnya hijau-hijau kayak gini guys Nah, kita coba disini ya Trot Jadi disini bukan berarti gak ada ikan lain ya Karena Adalah ikan-ikan lain seperti wader Terus sama kayak ikan lele gitu guys Cuman biasanya kalau di satu kubangan kayak gini Ada Limbata Pasti yang nyambar duluan itu ikan channel Limbata guys Tuh, tuh, tuh Nah Limbata kan Sabar, 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 sabar Aduh, 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 aduh Jangan berontak Nah Pasti yang nyambar duluan itu channel Limbata guys Karena Memang channel Limbata itu Sambarannya sangat cepat Kalau sudah mencium umpan Nih, kita dapat Ukurannya lumayan Gak terlalu besar Tapi warnanya bagus guys Oke Kita amankan ya Istimewir sekali Mantap Oke guys Nih, di tempat-tempat seperti ini Yang banyak lumutnya nih Biasanya Limbatannya Bagus-bagus nih Biasanya ya Kita coba dulu Disini guys Nih, perhatikan Umpan saya ini Sudah saya pasang ya Sudah saya kaitkan dengan Si Cacingnya Nice, tuh Langsung ada sambaran guys Lihat tuh Seruh ya Cerot Oke Si Limbata lumut guys Kita cuci dulu ya No Warnanya Warna ringnya Udah dapet guys Lumayan Lumayan Ringnya tebal Untuk Warna birunya juga Udah ada ya Kita amankan Kita lanjut lagi Nah Ada kebangan lagi nih guys Kebangan bagus Uy Kita coba ya Belum ada siang Makan Lama Biasanya di kubangan kayak gini Mas Kubangan besar Ada nih Trot Wuh guys Ada guys Oke Dapet Bentar guys Kita cuci dulu ya Kita cuci dulu guys Wow Lumayan mantep nih Warnanya Nice Lumayan gondrong Ringnya juga tebal guys Oke Kita amankan ya Yuk kita lanjut lagi guys Nah guys Jadi Sebelum kita Menuju ke kubangan ini Si joran kita itu Harus sudah ada di depan Seperti ini guys Agar Kalau ada cana Limbata Bisa langsung dilempar Kayak gini Nice Trot Tunggu ya Sampai ada ikan yang Memakan umpannya Oh belum ada sambaran guys Tenang 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 Kalem 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 Nice Lepas lagi guys Lepas lagi guys Ada lagi Tuh Tuh Cerot Lepas lagi Lepas lagi guys Oke Dapet guys Yuk Ikannya baru besar Masih umur Remaja guys Ini ekornya sobek wah ini nanti kita rilis ya di akhir video ini guys yuk kita lanjut lagi kita coba lagi guys siapa tau masih ada ya hmm trot lumayan nih kubangannya lumayan besar tadi juga di pinggiran nih ternyata belum ada terima kasih ada guys ada ternyata oke ternyata masih ada guys berarti kita dapat sepasang nih ya nih ini kita cek dulu warnanya oke rimnya tebal tapi warna birunya masih tipis ya guys untuk rimnya udah dapet nih tebal nih ini yang tadi belum saya masukin ke plastik guys jadi kita dapat dua ekor di satu kubangan guys oke kita amankan ya kita lanjut lagi kayaknya sih ini yang betina nih mantap kita dapat satu pasang yuk kita amankan guys nih guys tuh ditarik guys cuman ini di celah lubang guys tuh sampai keruh kayak gini nih karena dia masuk ke celah lubangnya tuh jadi susah oke ini dia bed tinggalin bed warnanya bed ini 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 dia guys ini dia guys warna biru warna birunya juga udah pekat guys saking pekatnya tuh kayak biru-biru udah tua gitu guys biru hitam mantap lah ini kita lepaskan dulu nih kayaknya dalam ini soalnya tadi ditajur dulu ya guys kita lepaskan dulu ya mantap guys oke guys saya akan melempar umpan ini ke depan sana tuh mantap uu bet nogки uu 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 u u u u u k green u u u u u u u u u selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pedas sekali ya kita amankan nih kita lanjut lagi wow kita sudah sampai di ujung sungai ini guys nih di atas sana ada air terjun ya atau curug biasanya channel limbata gak bakalan bisa naik ke atas sana guys karena ini lumayan tinggi juga jangankan ikan ya kita juga gak bakalan bisa naik ke atas sana karena gak ada jalan guys coba mana bet ini dia dan kita pun udah lumayan dapat banyak ikannya guys langsung saja ya ini kita sortir kita lepas sebagian guys nah kita review sekalian kita sortir guys kayaknya ikan sekarang ini kurang begitu bagus-bagus guys kita dapat yang bagus cuma ada beberapa ekor saja nih ini yang paling bagusnya uh masih lincah guys sebentar nice yang ini birunya udah mateng dan rimnya juga lumayan tebal ya guys wow birunya udah indah guys dan ada satu lagi yang kecil tua nih ini ukurannya kecil tapi warnanya udah bagus masih lincah-lincah mungkin karena baru dapet ya ini guys udah kayak ikan progresan nih trimnya udah tebal warna birunya udah dapet tapi ukurannya kecil mungkin sekitar 14 cm untuk yang lainnya warnanya masih biru muda guys belum mutasi sempurna nih ini juga nih yang paling besar warna birunya kayak gini belum mutasi sempurna ya jadi ini mau saya sortir untuk yang warnanya kurang bagus kita lepaskan lagi di sungai ini ya karena banyak tuh yang ukuran kecil juga guys tadi tuh manggobet ngambilnya kecil-kecil diambil bed nih untuk yang kurang bagusnya langsung saja kita lepaskan ya guys nah guys yang besar ini kita lepaskan di kubangan besar ini ya nah biar sesuai sama ukurannya gitu guys karena yang ini tuh kena mata guys tuh kalau kena mata kayak gini biasanya sulit untuk normal kembali kita rilis aja nah untuk rimnya kayak gini ya oke sana kau malas sembunyi di balik batu guys ya kita lanjut lagi dan untuk yang ini kita lepaskan disini guys sut ayo kabur nah ya biar kabur kita lanjut lagi melepaskan oke oke untuk sisanya ini kita lepaskan di kubangan ini saja ya guys disini aja yang jauh-jauh mulai naik udah naik ke atas guys mantap jadi kita bawa tiga ekor saja guys nih ini yang paling besar dan ini yang paling tua dan yang atas ini yang paling kecil guys ini kecil tua ya loh loh kuih birunya udah mateng oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati